Menyasar warga pinggiran kota Palangkaraya yang belum disuntik vaksin COVID-19, Rabu pagi, pemerintah Provinsi Kalteng bekerjasama dengan Polda Kalteng, menggelar vaksinasi masal di Kelurahan Kalampangan dengan sasaran seribu orang peserta. Sebelum disuntik vaksin, para peserta terlebih dahulu didata identitas kependudukannya, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk bisa disuntik vaksin, suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan tekanan darah tidak boleh lebih dari 180 per 110 mmHg. Salah seorang peserta menyambut baik program pemerintah melaksanakan vaksinasi masal yang terjun langsung ke desa-desa, karena melaluinya imunitas tubuh semakin membaik untuk melawan COVID-19. Pemerintah Provinsi Kalteng, Kepolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal Deddy Prasetyo mengatakan, sasaran vaksinasi warga pinggiran kota dikarenakan kegiatan vaksinasi di tengah kota sudah mulai sepi peserta, karena sudah banyak warga yang disuntik vaksin. Dalam melakukan untuk mempercepat target capaian kita 70 persen di akhir tahun ini. Ya, sesuai dengan permintaan Bapak Gubernur, bulan Oktober ini kita harus bisa mencapai 50 persen. Oleh karena seluruh jajaran, ya kerjasama dengan stek kodok terkait lainnya, kita masifkan kegiatan vaksinasi ini. Kita lebih utamakan di pinggiran-pinggiran ibu kota, kaupatan kota. Karena pengalaman kita kemarin, ketika kita masifkan vaksinasi massal di kota, ya jumlah masyarakat yang dadir, ya relatif lebih sedikit. Ya ternyata setelah kita cek di luar kota, masih banyak sekali masyarakat yang baru tervaksin dosis pertama. Dengan semakin banyaknya warga pinggiran kota yang disuntik vaksin, maka kekebalan kelompok secara merata bisa tercapai untuk melawan COVID-19. Ririn Binti dan Sahrul Mubarak melaporkan dari Palangka Raya.